Dress kamu itu sangat modern, tapi still elegant at the same time. Jadi abis itu aku ikutin aja terus gitu, kayak brand kamu juga gitu. Lalu pas akhirnya aku udah mau nikah, aku langsung the first thing yang came into my mind langsung brand kamu gitu. Brad kali ini sebenernya temen aku dari SMP yang aku udah kenal dari lama. Dan yang menarik itu semua idenya berawal dari dia sama partnernya sama-sama suka banget debat. Jadi mereka tuh sama-sama suka banget sama yang namanya debat parlementer. Dan asal mulanya pertama kali, filosofi dan political debate ini tuh dari ancient Greece. Nah, waktu SMA ternyata si Oci ini tuh juga pindah ke Turki. Aku udah kenal Christy kan udah dari SMP, udah dari kelas 1 SMP bahkan ya. Lalu aku ketemu Christy lagi. Karena kita follow-followan Instagram, aku liat Christy develop brandnya dia sendiri. Dan abis itu aku udah liat dari pertama, dari showcase kaum pertama. Aku inget banget di Hotel Hyatt kalau gak salah waktu itu ya. Itu tuh emang udah cantik banget gitu. Apa, menurut aku unik banget. Seiring berjalannya waktu, banyak banget kayak bangunan-bangunan ancient Greek itu yang udah modern itu berpindah ke sana. Jadi secara gak langsung dia juga udah terekspos banyak banget sama dunia-dunia ini yang dia tuh emang suka banget dari awal. Terus yang lebih menarik, ternyata partnernya ini pernah ikut lomba debat juga di Greece. Terus menang. Jadi emang udah banyak banget kejadian-kejadian yang bermakna banget buat mereka tuh terjadinya di sana. Dan mereka pun planning kalau mereka honeymoon harus di Greece juga. Nah, akhirnya dia tuh request sama aku mau masukin semua elemen ini itu ada di gaunnya. Dari jaman-jaman Yunani dulu tuh memang kayak bentuknya tuh udah klasik banget. Jadi dia request tuh pilihan bahannya kalau bisa dikasih options yang emang bisa menggambarkan Greece-nya ini. Untuk konsep wedding aku ini, sebetulnya overallnya pengen rada kayak Greek theme gitu. Dan Zodiac and everything that is comprised in Greek theme. Kenapa akhirnya Greece? Karena ternyata diliat benang merahnya itu ternyata di Greece. Karena ternyata Greece itu it means a lot to aku dan calonku juga. Waktu dia masih kuliah, dia lomba debat. Salah satu achievement terbesarnya dia adalah pas lagi dia di Yunani. Dan juga aku pun kita nanti juga mau honeymoon di Greece. Dan juga aku tuh suka banget sama estetiknya Zodiac dan horoscope gitu. Jadi itu kenapa akhirnya aku pilih. Ini sebenernya aku nggak terlalu bisa menunjukkan lagi bentuk dari si bahannya ini. Karena memang udah jadi potongan terus udah on progress kan. Baju itu udah hampir jadi. Jadi ini tuh tinggal kayak sisaan bahan yang aplikasinya. Cuman aku bakal pasangin ini di patung biar kalian tuh bisa lihat kurang lebih aplikasi yang bakal diambil. Dan bentuk ornamennya tuh kayak gimana yang kita pilih. Ini kan sebenernya buat wedding. Normalnya orang kalau untuk wedding itu kan harus warna putih. Tapi dia request warnanya tuh agak-agak ke kulit, agak-agak champagne. Karena dia tau kayak warna beige champagne-nya itu bakal bikin ornamennya ini kelihatan jauh lebih nyala lagi. Karena memang highlight utama dari gaunnya itu kan pattern-pattern ancient Greece ini. Ya jadi putih emang ya safe ya. Tapi karena pengen something different aja gitu loh maksudnya. Jadi waktu ngeliat ada option champagne ini, langsung wah ini something worth to try gitu. Dan ternyata based on yang aku consult juga ke Christy, oh ternyata buat skin color aku juga yang masuk juga itu ya si champagne itu. Jadi cantik banget sih memang si champagne itu. Jadi siluat yang dipilih itu memang align karena dia pengen bikin kayak menyamarkan bagian pinggang ke bawahnya. Dia mau lebih fokus untuk nunjukin bagian pinggangnya dia. Kelihatan lebih slim sampai ke atas. Nah menurut aku yang unik dari ancient Greece ini, itu banyak banget ornamen yang menarik. Selain dari yang memang udah biasa pilar-pilar itu, aku ngeliat nih dari bahan yang udah dia pilih. Ternyata banyak banget motif yang menarik dari kakiannya. Jadi akhirnya aku kayak bilang sama dia, kan itu kan vintage banget ya kalau klasik. Jadi kita bikin bentuk neckline-nya pun kotak. Bener-bener keliatan kayak waktu jaman-jaman Victorian dulu kan semuanya juga selalu kotak kan. Dan gak cuma bentuk kotak aja, tapi kita ngambil ornamen yang menarik dari bahannya. Terus kayak dibikin ada siluet kakiannya gitu. Dan itu kita tetap balik lagi ke konsep pertamanya dari kayak motif-motif Yunani gitu. Akhirnya aku kenapa request klasik juga? Karena menurut aku klasik tuh udah, apa ya, it's true and tested aja sih konsepnya yang bener-bener udah pasti cantik. Dan emang setelah aku melihat estetikku di rumah juga kebanyakan lebih yang klasik gitu. Dan ya jadi kenapa aku jadinya lebih cari yang kayak moda langbun klasik gitu sih. Nyambung juga sama konsep geris. Jadi yang penting cantik dan juga kayak karena ini acaranya malam hari gitu kayak yang penting detail saya itu yang bisa catch the light gitu sih. Ay, get the light. Ay, get the light. selamat menikmati